disini ada sekitar 1000 lebih cheat device kalian bisa gunakan cheat ini pada PS2 kalian Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya di Virgo channel di channel ini saya akan bahas beberapa tips atau tutorial seputar 5SN Oke di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara menggunakan cheat device atau kode breaker untuk PS2 yang kali ini saya akan menggunakan PS2 dengan menggunakan harddisk eksternal sebelum saya masuk ke tutorial bagaimana cara menggunakan cheat device atau kode breaker pada PS2 eksternal saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa fungsi dari cheat device tersebut ini sama halnya seperti pada PS1 yang terdahulu saat kita menggunakan gamesark untuk menambah ataupun memperbanyak item pada game atau permainan yang akan kita mainkan dan dan untuk PS2 itu namanya adalah kode breaker atau cheat device jadi ini adalah cara curang agar kita dapat memperbanyak item ataupun menambah darah ataupun senjata pada game yang akan kita mainkan Oke sebelumnya saya akan berikan tutorialnya tapi jangan lupa kalian klik subscribe dulu lalu like dan share video ini jika bermanfaat untuk kalian terima kasih selamat menikmati 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 oke sekarang kita mulai cara menggunakan cheat device pada PS2lim dengan menggunakan HD external jadi ini cuma bisa dipakai pada harddisk eksternal saja untuk harddisk internal di video nanti akan saya buatkan bagaimana cara menggunakan tutorial untuk menggunakan chip device pada PS2 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati botel barisan nomor satu ini karena kalian memakai harddisk eksternal jadi kalian pilih yang bagian pertama lalu tekan eksternal selanjutnya akan muncul menu open PS2 loader disini kita setting dulu harddisknya pilih setting tekan eksternal selamat menikmati lalu kalian bisa pilih usb device start tekan ek lalu pilih auto jadi ini tulisannya auto ya karena nggak kelihatan di kamera saya turunkan dulu nah ini adalah auto usb device auto selanjutnya kalian tekan ok lalu tekan ok lalu tekan o nah disini akan muncul game yang ada dalam adi eksternal kalian selanjutnya pilih game yang sudah kalian dan pasang cheat device tadi tekan eksternal tekan eksternal seperti biasa selamat menikmati 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 oke sekarang kita akan coba apakah cheat nya berfungsi atau tidak tidak tadi kita coba pada ini infinity health jadi darahnya tidak akan berkurang kalau kena tembak lalu pelurunya tidak akan habis oke kita akan coba ini ada musuh kita tes dulu ini kita sudah tertembak ya tapi darahnya tidak berkurang sedikit pun itu artinya cheat device kita berhasil sekarang kita coba pelurunya nah tadi pelurunya ada 30 setelah kita tembakan yang ternyata pelurunya tidak berkurang tetap 30 nah oke berarti cheat device kita ini berhasil oke sekian tutorial dari saya cara menggunakan cheat device atau kode breaker untuk PS2 khusus untuk harddisk eksternal jangan lupa subscribe ya agar saya lebih semangat lagi membuat videonya dan di video selanjutnya saya akan berikan tutorial bagaimana cara menggunakan cheat device pada harddisk internal oke sekian dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih